Ini posisi saya ambil di sekitar 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 Ada gelang Ini posisi saya ambil di sekitar Saya ambil di sekitar Ini posisi 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 saya ambil di sekitar Terima kasih. 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 Carvajar. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini saya mau tanya Kakak selamat sore! Menurut pendapat kakak, dengan adanya kegiatan ini manfaatnya untuk kakak dan keluarga dan saudara itu apa? Manfaatnya untuk kita itu ada hiburan, terus bisa jalan-jalan lihat keadaan di sekitar sini Terus banyak hal-hal baru yang kita dapat juga di sini Oke, jadi menikmati Iya, sangat terhibur sekali Sangat menikmati juga Oke, makasih, God bless you Iya, kakak Keluarga Dora, makasih kumpul Jadi, sebagai ajang reuni antara pasudara, keluarga, teman Please, welcome to Biak City Oke, don't worry Enjoy your traveling With me, this is Biak City Halo, guys Smile, guys Oke, kita menuju ke pantai dulu Kita lihat What is going on, Dad Oke Kita pergi, kaya Wee, don't look bubaju saja Wee, don't look bubaju ini Kita menuju ke laut Pinggir laut Ini posisi lagi Berhabis hujan tadi pagi, Budi Kita menuju ke bawah Lihat orang lagi mandi Halo, guys Masjid, masjid, masjid Ganteng, ganteng Ganteng, go gaya dulu ganteng Ganteng Eh, ada mandi See you Kita ada di pulau biak ini Ganteng, itu koka Ya, ini kita ambil dari pinggir laut Pulau biak itu mau diambil dari Tempat mana saja dia kelihatan indah Lupa terus Oke, kita pindah di BWMN Tadi kita surat Tristannya BWMN disini Iya 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 Layaran ini Masukkan kau lebar yang inginkan Saya mau interview dulu Bang Kalau ASDP Iya Bidang utama dari Programnya Iya Paling utama Pada ASDP Namanya adalah Jasa penyeberan Dan juga logistik Bisa untuk menumpang Jalan kaki Jalan kaki Tenggara roda 2 Dan roda 4 Dan roda 4 Dan rata Dan juga melayani Jasa charter kapal Kalau kita lihat dari Setiap kita mau menyewa kapal Kisaran harga itu ditentukan Berdasarkan Aturan dari perusahaan Atau aturan negara Atau berdasarkan pendapatan dari suatu daerah Kalau untuk biaya itu Berdasarkan Kita ada perumusan Dari perusahaan Kemudian disedulih oleh Dinas perhubungan Seperti itu Jadi yang menatur sebenarnya adalah Dinas perhubungan Seperti itu Terima kasih bang Informasinya luar biasa Tadi kita sudah interview Di bagian ASDP Bagian angkutan Dan mereka Ya hampir sama dengan perhubungan Berhubungan Berhubungan Satu ini dengan perhubungan Ya jinas perhubungan ya Hampir sama tau Kenapa? Hampir Dia satu rumah dengan Hampir sama dengan jinas perhubungan Tidak bapak Tidak juga Kita dibawahnya adalah Menteri BWM Oh Menteri BWM Kementerian BWM Cuman regulasinya Kita diatur oleh Kementerian Berhubungan Berhubungan Terima kasih informasinya Oke Sekarang kita Oh ya ini BLN PEM중에 Tidak Tidak Yeah Kemen Oke, kita sudah Kita sekarang berada di Stunnya Kementerian BUMN Jadi ada PLN Ada BNI, ada BRI Ada ASDP Penindo Ini kami dari Telkom Ini kami siap untuk melayani Ini ibu dari Telkom Indy Home Sejauh ini manfaat Indy Home Untuk masyarakat di Kota Biak Kira-kira manfaat utama Untuk masyarakat di Kota Biak sendiri Setiap menggunakan Indy Home itu seperti apa? Sangat berapa Menggunakan Indy Home atau Wifi di Kota Biak ini sangat bermanfaat Terutama bagi para Anak-anak sekolah Dan juga di kantor Karena mereka Pakai untuk belajar Internet Tugas-tugas yang diberikan dari sekolah Jadi kalau mau Pasang Indy Home Wifi bisa menghubungi dari kami Telkom di Mandala Kalau untuk Sistem tata cara pemasangan Indy Home itu seperti apa? Kita harus registrasi Data pelanggan Jadi kita menggunakan nama Kayak nomor HP Email yang dihubungi Email yang bisa Nomor HP yang bisa dihubungi Dan itu yang kita registrasi Foto rumah Jadi kita mengambil data daripada pelanggan Setelah sudah diregistrasi Diterpon dari pusat Indy Home Lalu dipasang alatnya untuk masyarakat pakai Seperti itu Dalam jaringannya tidak diragukan Karena dia kecepatannya unlimited Oh, ya gitu Jadi kalau dihitung Kalau untuk Kota Biak sendiri Berapa NTS dia? Paling cepat Untuk Kota Biak ada yang 50 Mbps Untuk internet telepon Ada yang untuk internet TV Ada yang 100 Mbps Untuk internet Seperti itu Oke cepatannya cepat Seperti itu Terima kasih Oke guys Kita sudah masuk Dari Depan dari Stand PUMN Sekarang kita posisi akan keluar PUMN ya Oke Kita keluar Kita keluar Ke keluar Arena Oke Ada masuk di stand PUMN ya Dari kanan berutaya Selamat menikmati Ada yang Kepala 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 Kementerian kelautan dan perikanan. 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 kita pindah ke provinsi Papua Tengah Shalom Mama selamat sore wah-wah hormat kalau dari provinsi Papua Tengah kira-kira apa yang dipamerkan di tempat ini tempat ya iya kulit sayu itu genemo sama sukun dengan anggret anggret yang tunin dengan anggret coklat Oh ya oke hormatnya yang ada yang disebut dengan apa ini kita pijak ukiran ya mak oh ya ini salah satu dari ukiran dari provinsi Papua Tengah Timika Kabupaten Timika nah ini baju dari kulit ini dari kulit kayu silahkan maksudnya Oh ya jadi salam kenal dari kamis dari provinsi Papua Tengah banyak produk punggulan dari provinsi Papua Tengah yang kita ditampilkan di sini bisa dilihat diupan mohon maaf sebelumnya banyak produk kaya dari Indonesia sudah laku penjual sebelumnya ada krim dan serum masih tersisa satu serum yang terbuat dari kelapa untuk menyebutkan melambatkan rambut ada kopi ada kopi dan pinang unik selama ini terkenal kopi yang ada kuah merah yang sedang dijadikan silahkan disini banyak rajinan anggret dari pelaku usaha kreatif ini kan ada kopi kecil kompa-kop bisa menaruh akuat tempat nisu dan lain-lain ini bisa juga menaruh potongan tergantung dari bagaimana kita bisa menampakannya yang unik ada mangrove bentuknya seperti ini diolah oleh tangan-tangan kelampil, biljemi, stick ada bau, ada kue kering juga tapi semua sudah laku jual ini adalah bagian dari pengolahan mangrove abon ini ada lulur sangat bagus untuk kecantikan harum sekali bagi yang mencoba sudah harus mencoba, saya sendiri sudah mencoba setelah dipakai kulit terasa lembut dan lembut ini adalah obat dari olahan saribo merah ini produk mungkin dari timiga ada produk kenyaman juga dari timiga kalau dari geyang, ini pahak dari kulit sukun, kulit pohon sukun caranya kulit pohon dipipihkan sampai halus dapatkan serat yang terbaik dan oleh mama-mama tangan kelampil, mereka bisa menjahitkan baju seperti ini bisa juga menjadi topi dan ada untuk bapak-bapak yang mungkin bisa digunakan ke masjid atau dengan jatuh serta ada sepatu dan bahan kulit kayu ada peran kita kecantas sebagian besar sudah laris laku penjual dari kemarin sampai hari ini untuk baju yang kini, yang kini lantas yang sudah laku terjual semua ada yang memesan via online jadi ma, ini izin ini dia punya sistem pemasaran bisa secara offline dan juga online untuk onlinenya kita coba tawarkan pada saat pameran ini dan melalui pameran ini kita harapkan ada media-media yang bisa meliput hasil karya dari tangan kelompil mama-mama Papua yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah dengan demikian hasil karya mama-mama yang tadinya dijual manual mungkin di rumah atau di pasar atau di bisa lihat di pinggir-pinggir jalan ada gantungan-gantungan mereka bisa dijual tetapi melalui depan seperti ini semua media bisa mengekspos semua mata bisa memandang dan dari mulut ke mulut bisa berbisik-bisik bahwa inilah keunikan dan bagusnya produk-produk dari memiliki petua di wilayah Provinsi Papua Tengah hasilnya jelas terlihat yang menarik dan produk kumpulan dari Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Tugiei mereka punya produk dan yang lebih terkenal adalah noken anggrek proses pengerjaan noken anggrek ini cukup rumit karena pertama bahannya yang susah didapat terus untuk pengerjaannya sendiri harus mencari noken anggrek terus untuk bahan protogen anggrek ini harus dipuliti dipipikan sampai halus betul dan bersamaan dengan pengolahan bagian dalamnya bahan-bagian dalamnya ini terbuat dari bahan kulit kayu Genemo bersama-sama dirajuk dan hasilnya seperti ini untuk bahan kulit kayu Genemo ini juga proses pekerjanya cukup rumit karena dari kulit kayu dipipikan sampai mendapat bahan yang benar sangat benarnya sangat halus dipulintir-pulintir jadilah bahan benar seperti ini barulah dianjang dianjang menjadi pakaian layato topi bisa untuk tas-tas belakian seperti ini dan dipadikan dianjang dibuatlah oke sekarang mama-mama mencoba untuk kulit kayu Genemo dibuatlah topi-topi pantai topi santai seperti ini ini bahannya juga dari serang bulusnya ini izin Ubu kalau untuk kisaran per satu nokiannya itu dikisaran berapa karena kita hitung dari tingkat nilai kerumitan standar gitu mak untuk kenokan aruganya kalau kenokan kulit yang terbuat dari angkrek tergantung dari besar kecilnya dan tergantung juga dari motifnya kebetulan kita punya yang sokola yang makan yang bagus sekali yang ada kiranya itu sudah habis ya yang ini sudah habis yang tersisa yang ini yang ini untuk kekuran besar ini harganya 2 juta tapi lebih besar lagi harganya 3 juta ini doken asli semua doken asli di dalamnya semua ini asli bisa dilihat asli semua di dalamnya itu dari bawah kayu dan warna dari dari angrek yang kecil ini harganya ini 1 juta setengah 1 juta 500 ribu ini 2 juta 500 ribu ini 2 juta 500 ribu 3 juta 2 juta iya dan sisa harganya harganya 200 ribu dan 3 juta 120 ribu oke kita kan mamah-mamah terakhir ini juga mereka memadukkan oh iya oh iya usur budaya dengan dunia passion inilah kesilnya dan seperti yang terlihat saya bisa pakai iya dari atas sampai bawah topi gelang kalung baju dan narket serasi semua inilah hasil karya dari tangan-tangan terakhir mamah-mamah papua di luar biasa terima kasih mari cintai produk lokal di pulsi terima kasih mamah Tuhan berkhutatmu Tuhan berkhutatmu Tuhan berkhutatmu Tuhan berkhutatmu ini ke lindung ini pustana ada ini di jauh di women kau terasa salah ini di women bang Indonesia bang Indonesia bang Indonesia keren ya 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 Terima kasih telah menonton Selamat sore Kira-kira yang menjadi kendala utama di dalam kita melakukan proses pengurusan BPJS itu apa kira-kira? Mohon izin Pak, ini BPJS Naga Kejadian itu kan program pemerintah dalam artian untuk kesejahteraan pekerja Kami pastikan saat ini tidak ada kendala Pak Apabila peserta mau mendaftar silahkan datang ke kantor BPJS Naga Kejadian apapun pekerjaannya Pak Kira-kira ketika kita menjadi member dari BPJS itu apa keuntungan untuk kami masyarakat dan juga aparat sipil negara dan juga TNI Polri kira-kira keuntungannya apa? Baik Bapak, jadi manfaat BPJS Ketenagakerjaan Pak BPJS Naga Kejadian ini untuk para pekerja yang non-ASN, non-TNI Polri Artinya untuk para pekerja swasta Pak, baik pekerja di perusahaan ataupun sektor mandiri Keuntungannya adalah yang pertama manfaat perlindungan jaminan kecelakaan kerja, manfaat perlindungan jaminan pematian, manfaat tabungan jaminan hari tua, jaminan pensiun dan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan Pak Terima kasih informasinya, maju terus BPJS Mantap Pak, terima kasih Pak Oke, tadi kita sudah kerju di BPJS Kesehatan Ya, kita termasuk diri Selamat sore Bapak Dari stand mana ini Bapak? Ya, Pak Bapak dari stand mana ini? Dari stand stand Oh, masyarakat biasa ini ya Kalau Bapak, selama kegiatan ini omset bagaimana? Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi per satu biji seragam ini kena berapa? Kena 120, ada 100, 119 seragam Berarti ada manfaat untuk UMKM ya? Orang UMKM Orang UMKM Oh Ya Semoga sama-sama Nah, sekarang baru kita tes dulu Oke, Bapak, Ibu Bagaimana menurut pandangan Bapak dan Ibu Ketika datang di tempat ini Apa yang Bapak dan Ibu dong rasakan? Siapa Ibu duluan? Ibu duluan kasih tanggapan lu gimana? Iya Kenyamanan Iya Terus apa ya Ya, keindahan-keindahan di kota-kota biak ini Yang membuat kita nyaman Oke Kalau Bapak? Ya, merasa bersyukur dengan keindahan alam sini Ya Mudah-mudahan di hari ke depan lebih baik lagi lah Nah, tempat-tempat peserta ini Oke, terima kasih Terima kasih Terima kasih, Bapak Ibu Oke, itu tadi tanggapan dari Masyarakat yang datang di acara Sail Teluk Cenderawasi di Biaksiri Kita akan naik ke kapal Kita lihat pemenangan laut di kota biak Kok makan apa tuh? Kulet sini dulu Kulet sini dulu Buh Kulet sini Buh Kulet dan Oh Buh Kulet 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 selamat menikmati halo guys selamat sore guys kakak hormat sabar saya mau tanya dulu kakak menurut kakak manfaat kegiatan teluk cendrawasi untuk kakak orang yang anak-anak biak ini bagaimana menurut kakak nah kalau menurut saya berbadi saya maksudnya manfaat kegiatan teluk cendrawasi ini sangat bagus sekali buat kedepannya bagi kita punya anak-anak cucu dan jejek dan lebih khususnya bisa mempermudahkan kita untuk masyarakat untuk bisa yang seperti tadinya sebagaimana yang sudah disampaikan kalau dari abang sendiri bagaimana menurut abang menurut pendapat abang sendiri kegiatan ini manfaatnya untuk abang dengan untuk abang sendiri dan bersama keluarga kira-kira apa menurut pada intinya ini untuk mempertingkatkan apa yang hasil dari masyarakat asli dari masyarakat asli biak yang pada saat ini mereka berada di sini adik-adik kamu dari mana nah kamu tanya kamu ini menurut kamu manfaatnya apa maksudnya untuk ada dorang ada ada sesuatu yang bagaimana menurut adik berguna buat adik-adik kebenaran atau tidak berguna berguna kira-kira contohnya apa memirkan ikan memirkan ikan ya saya memaduk cepat berapa berapa ya ya begitu jadi kamu siswa kelas berapa sekarang ya tingkat 2 siswa tingkat 2 tingkat 2 jadi sekolah pelayaran ini ini sekolah pelayaran ya oke baik terima kasih ya sekarang boleh ya 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 selamat menikmati 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 oke